Pariwisata halal adalah bagian dari pariwisata yang ditujukan untuk wisata muslim Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita Nah Bapak, di Sumatera Barat kita ketahui pariwisatanya mungkin belum ada yang halal Apakah dalam perencanaan Bapak di tahun ini sudah memiliki konsep pariwisata halal? Ya begini, saya rasa Indonesia tahu Sumatera Barat ini pasti seluruh makanannya halal Pasti, karena kita sebagai besar adalah umat Islam Sekarang ini kita ini belum tersosialisasi dengan baik Cuma sekarang kalau soal halal sudah kita yakinlah 100% halal Semua makanan kita termasuk juga kita tidak ada yang minuman keras dan lain-lain Cuma sekarang bagaimana kita melihat kebersihannya Karena wisata halal itu termasuk mulai dari pemotongan sapinya, pemotongan ayamnya Nah ini yang kita nanti kita bina, kita lakukan pembinaan Sehingga nanti orang datang ke sini betul-betul halal 100% semua dia makan Jadi kalau soal halal sekarang sudah halal nih Ya tidak ada yang tidak ada halal Sumatera Barat Cuma proses untuk menjadi halal ini mulai dari awal ini Ya saya sampaikan Nah jadi ini nanti akan kita lakukan pembinaan Potong sapi, potong ayam Itu semua juga mulai dari awal dari situ sampai terakhirnya halal Kemudian kita untuk bagaimana nanti memasrakatkan wisata halal ini Tentu kita sosialisasi kepada seluruh rumah makan Yang ada di Sumatera Barat ini sekarang sudah dimulai di Padang Kita nanti semua rumah makan ini sertifikasi dapat Sehingga nanti sertifikasi itu nanti sekaligus sertifikasi halal Jadi termasuk perizinannya, termasuk WC-nya, termasuk kebersihan hijennya semua Itu orang datang, itu betul-betul sehat, memenuhi standar, dan kemudian halal Itu harapan kita Nah bagaimana dengan ini Bapak? Kita tadi mengatakan ada alkohol Bagaimana kita menyikapi ini? Alkohol saya rasa rumah makan, seluruh rumah makan Padang tidak ada alkohol Itu boleh kita jamin Jika seandainya kena pengawam perwisata ini Kita, ini mohon maaf Kita kan bukan hanya target kita Islam semua yang masuk Kalau sekarang yang 77% Wisatawan asing masuk ke Sumatera Barat dari Malaysia Dia sudah mengatakan ini ada wisata halal Juga kuliner yang bagus Dan juga termasuk shopping ke Bukit Tinggi Sekarang kan semua ke Bukit Tinggi nih Kita mengajak nanti Malaysia supaya tidak ke Bukit Tinggi semua Nah bagaimana yang tidak non-muslim Kita tempatnya tentu tidak ada di sini Saya lihat sekarang Kita kan target kita Non-muslim ini kebanyakan sekarang kementawai Nanti dimentawai Nanti jika seandainya itu bisa Kalau ada yang beralkohol tentu pakai izin Dan pakai pengawasan Dilakukan oleh aparat Dan mereka beli pakai paspor Seperti itu Pakai paspor mereka beli Karena memang mereka membutuhkan itu Sepertinya ada arah ke sana Tapi sampai hari ini kita belum mengizinkan itu Nah jika ada perizinan mereka untuk membawa alkohol dengan paspor Nah bagaimana kita mendudukan konsep pariwisata yang halal Untuk wisatawan yang lain nanti Bagaimana mereka ketika berkunjung dengan melihat hal seperti itu Begini Kita tentu Ada tempat-tempat Yang boleh Karena memang itu sesuai dengan pangsa pasarnya Kita kan tadi saya sampaikan Kan tidak 100% muslim yang datang ke sini Kalau orang muslim pasti ada masakannya halal Kita kan tadi Paling-paling nanti kalau ini akan terjadi dimentawai Dimentawai yang akan boleh Nanti mereka minum alkohol Itu pun juga sampai sekarang belum Karena konsep perwisata itu baru perencanaan saja Belum dimentawai Baru tahun ini dimulai Nanti barangkali perlu pertimbangan lebih matang Karena kita ada pesan di sarak Sarak pesan di kita bergula Tentu juga dilanggar itu semua Dan kita tentu tidak mau mencederai Kunjungan perwisata Sumatera Barat Menceritai agama Menceritai adat Kita harus sinergikan semua Tapi khusus yang kita harapkan sekarang Wisata halal adalah Halal untuk semua Dan tentu halal dalam artian Sesuai dengan agama Sesuai dengan adat budaya kita Karena kalau Bapak sudah bilang seperti itu Mungkin wisatawan yang akan berkunjung Akan lebih banyak lagi Dengan adanya pembagian daerah wisata Yang ada halal dan tidaknya Mereka cuma mengetahui Sudah tahu Betul Nah pemirsa sangat menarik sekali Pembicaraan dengan Bapak Nasul Abid Jangan kemana-mana Tetapi toko inspirasi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam Indonesia Semin sampai Jumat jam 12 malam Terima kasih telah menonton! 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 Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo tapi di Jakarta juga ada batik namanya Batik Petawi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!